Di awali dengan view Gunung Anjas Moro dari kejauhan, kami berharap bisa menikmatinya dari puncak lorokan nanti. Setelah melakukan registrasi dan pembayaran sebesar Rp15.000 per orang, kami memulai perjalanan ini. Dari Base Camp, ada dua alternatif rute menuju puncak, yang keduanya bertemu di pos 1. Kami putuskan untuk naik melalui jalur landai, melewati perkebunan warga, dan saat turun nanti baru melewati air terjun. Di tengah perjalanan menuju pos 1, kami melewati jembatan Jambu Alas. Terima kasih. Di sini juga ada rumah pohon. Baru 15 menit berjalan, ternyata kami sudah sampai di pos 1. Setelah pos 1 ini, jalan mulai menanjak. Dan 10 menit kemudian, kami tiba di pos 2. Perjalanan mulai memasuki hutan. Setelah 10 menit, kami tiba di pos 3. Dari sini jalan semakin menanjak. Dan 15 menit kemudian, akhirnya kami tiba di puncak. Dan ternyata, view yang diharapkan tertutup gabut. Seharusnya dari sini terlihat view indah bukit-bukit. Gunung Anjas Moro, dan gunung-gunung lain di sekitarnya. Total waktu tempuh ke puncak, hanya 50 menit jalan santai. Dengan trek yang relatif landai. Sambil menunggu si kabut pergi, kami menghabiskan waktu dengan bersantai, dan berinteraksi dengan pendaki lainnya di sana. Dan ternyata mereka 15 menit sudah bisa sampai puncak lho. Terima kasih telah menonton! 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 Di pos 1 kami berhenti di warung untuk makan. Kemudian melanjutkan perjalanan. Kali ini kami turun ke air terjun Dingcomw由. Air terjun kecil ini cukup nyaman untuk bersantai. Airnya jernih, dan suasananya tenang. Terima kasih telah menonton Setelah puas menikmati air terjun, kami pun kembali ke base camp Sampai jumpa di petualangan berikutnya